Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepinjuk berita. Pedagang pasar sayur Magetan mengeluhkan atap yang bocor. Setiap kali hujan, banyak dagangan rusak karena terkena air hujan. Pedagang mengaku merugi karena dagangan rusak dan tidak laku. Dalam video amatir, terlihat sejumlah pedagang pasar sayur Magetan sibuk mengamankan barang dagangannya berupa sayur-sayuran. Maklum saat terjadi hujan deras, atap pasar tradisional terbesar di Magetan itu selalu bocor. Pedagang pun kebingungan setiap terjadi hujan deras karena titik bocor cukup banyak. Salah satu pedagang pasar sayur, Kati, mengatakan cukup banyak sayuran yang menjadi dagangannya yang rusak terkena air hujan karena atap bocor. Akibatnya sayuran menjadi rusak dan akhirnya tidak laku. Kondisi ini cukup merugikan bagi para pedagang pasar sayur. Kondisi sayuran ini, Ibu, ini kenapa? Kebucanan. Basah gitu, Ibu? Iya. Banyak yang rusak, Ibu, ya? Banyak, Mas. Memang kalau hujan sering bocor? Bocor semuanya. Ditutupi, sempat ditutupi nggak, Ibu? Sempat, Mas. Tapi tetap rusak, Ibu, ya? Kalau rusak berarti nggak laku nanti, Ibu? Nggak laku, ya tuna. Rugi. Rugi. Ini kondisi pasar pas hujan, semua, atap-atapnya semua sama bocor. Sudah sering, kapan apa itu, gerimis saja sudah banjir pasarnya. Itu merusak dagangan berarti, Ibu? Iya, no, jelas. Memang banyak yang bocor? Banyak, sebelah situ, sampai kamar mandi juga, pokoknya semua tanah-tanah bocor semua. Kalau bocor, pas hujan teras tutup berarti, Ibu? Iya, kapan langitnya sudah gelap, ya ditutup semua, dagangannya rusak, no. Apalagi sekarang, pas panas, Ibu itu langsung hujan. Para pedagang berharap dinas terkait segera melakukan perbaikan atap yang bocor, agar para pedagang bisa berjualan dengan tenang tanpa was-was saat terjadi hujan.